Sudah di Jakarta, sudah lagi. Terima kasih. 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 ke kota di Sumatera, Yusul Merah. Iya, iya, iya. Acaranya apa ini Pak PD1 di sana? Sudah selesai kuliah? Kita sudah selesai ujian semester, Pak W. Narno, dan nilainya hari ini mulai bisa diakses oleh mahasiswa. Oke, kami unggah nilai itu nanti tanggal 9. Diakses tanggal 16. Ini proses koreksi-koreksi. Kita paling lambat unggah nilai tanggal 5, Senin, kemarin. Sudah berarti ya. Paling nanti satu bulan lagi ada nilai-nilai yang belum lulus atau T. Baru dibuka mungkin paling berapa. Baru nangu di daftaran di mana Pak Win? Salah Pak Win. Kabar dosen-dosen sana. Oke, ini pada ini ya di rumah ini. Di rumah. BVH semua. Oh gitu ya. Proses proses koreksi nilai ini. Oh iya, iya. 2-3-3-3-3-4-3-3-3-3-4-4-4-5-4-5-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Aku beserta yang Terima kasih. 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 dan dibuktikan di lapangan bahwa pembelajaran karakter belum sepenuhnya efektif dalam penanam karakter kepada siswa atau peserta didik kita. Hasil penelitian menunjukkan antara lain itu disebabkan oleh tidak efektifnya atau kurang efektifnya model pembelajaran yang dilakukan di sekolah pada dewasa ini. Relatif beberapa model pembelajaran penanam karakter kita diperkirakan tertinggal dari cara-cara penerimaan peserta didik khususnya pada anak-anak dewasa ini yang telah dipengaruhi oleh secara negatif oleh teknologi-teknologi modern seperti adanya internet murah, yang murahnya pemperoleh berbagai teknologi internet. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana pembelajaran PPKN sesuai dengan alam pemikiran peserta didik kita pada hari ini. Inilah yang menjadi lantasan mengapa kita memilih topik ini yaitu pembelajaran PKN berbasiskan digital. Karena alam pemikiran peserta didik kita sekarang ya itu telah banyak dipengaruhi oleh adaptasi mereka terhadap teknologi. Relatif mereka bosan ketika mendengarkan pola-pola pembelajaran yang lama. Kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Wina, Pak Azwar Ananda yang keseharian konsentrasi di dalam bagaimana model-model pembelajaran berasal digital ini bisa kita terapkan bersama nantinya ke depan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan dengan webinar ini kita memperoleh sesuatu yang baru yang untuk kita upayakan praktiknya ke depan di dalam proses pembelajaran PKN ini. Terutama di dalam pembelajaran berasal digital. Bapak-Ibu dan Ibu dekan, wakil dekan, dan narasumber yang kami muliarkan. Kiranya demikian sambutan singkat ini dapat kami berikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu narasumber dan seluruh peserta yang telah ada. Dan kami mohonkan dengan segala hormat kiranya Bapak WD1 mewakili Ibu dekan yang sedang ada kegiatan yang sudah terencanakan terlebih dulu untuk membuka kegiatan kita ini secara resmi. Demikian saja. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliarkan selanjutnya sambutan dekan dan sekaligus pembukaan acara dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Bapak Afrifa Kaidir, SAMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak pembicara, dua pembicara kita pada pagi ini. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial UNP. Kemudian Pak Dr. Winarno, SPD MSI, dari jurusan PPKN, FKIP, Puntas Negeri 11 Maret, Solo, atau Surakarta. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ketua Jurusan, Pak Dr. Hasrul, Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Al-Rafni, serta para staf pengajar jurusan IETFIS UNP. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para peserta webinar pada pagi ini, yang saya perhatikan itu datang dari berbagai tempat di Nusantara. Dari Pulau Jawa juga ada, dari Sumatera Barat juga ada, dari provinsi lain juga ada. Dan saya juga ada beberapa mantan murid saya yang hadir pada kesempatan ini dan ini menjadi semacam reuni kecil-kecilan. Kemudian juga para tidak hanya insan pendidikan, tapi juga mungkin praktisi yang sempat hadir pada pagi ini, para hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniannya, sehingga kita bisa hadir pada pagi ini, walaupun dari tempat masing-masing. Kemudian juga salawat dan salam kepada Mibsar Muhammad SAW. Yang pertama, izinkan kami mengaturkan permohonan maaf dari Dekan, dari Ibu Dr. Siti Fatimah, yang tidak bisa langsung hadir pada pagi ini dalam acara kita, karena beliau sedang melakukan perjalanan ke luar kota. Dan Ibu Siti Fatimah ini sebagaimana kita ketahui juga alumni Universitas Negeri 11 Maret juga nih Pak Winarno. Beliau sebetulnya kangen juga nih untuk ke Solo juga nih kelihatannya. Tetapi karena satu dan lain hal, terpaksa saya mewakili beliau. Tetapi saya sendiri secara pribadi senang sekali bisa ditugasi untuk membuka cara kita, webinar nasional kita ini, dengan judul atau topik model pembelajaran PPKN berbasis digital. Nah, kenapa saya senang? Pertama, kita bisa bersilaturahmi, kemudian juga berdiskusi. Yang kedua juga mungkin dalam hampir dua tahun ini, saya secara pribadi sedang berkutat juga di UNP untuk mengadopsi pembelajaran digital ini secara integratif dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Jurusan di awal tadi, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi ini. Sebetulnya MBKM itu dua hal yang agak berbeda dengan digitalisasi pembelajaran di UNP, tetapi dia datang secara bersamaan. Nah, UNP kebetulan sudah agak lama memulai proses pembelajaran secara digital ini melalui e-learning, tapi selama ini dari hasil survei yang kita lakukan, pemanfaatan digital itu masih cukup rendah di dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan. Tetapi munculnya MBKM dan juga pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 itu mengakselerasi pembelajaran digital. Jadi, kelihatannya kita dipaksa untuk lebih awal masuk ke dalam pembelajaran digital tersebut. Walaupun sebetulnya memang itu sebuah keniscayaan ya. Sebagaimana kebijakan kementerian untuk pembelajaran digital atau blended learning minimal itu kan salah satu dari skill abad 2-1 yang harus kita miliki oleh alumni-alumni kita, oleh kita semua sebetulnya. Hanya mungkin ada yang memang dengan lancar atau dengan cepat beradaptasi, tetapi ada juga yang memang agak tertatih-tatih dalam mengadopsi itu. Karena satu dan lain hal. Bisa jadi karena memang infrastrukturnya belum mendukung atau bisa jadi memang mindset-nya memang belum sampai ke arah situ. Nah, anak-anak muda itu relatif lebih cepat menyesuaikan diri dengan hal tersebut atau dengan digitalisasi karena istilahnya kan mereka itu memang digitali natif. Sementara kita yang sudah kalau Pak Astrol ini sebetulnya agak sama-sama juga dengan saya eranya ini. Kita kan sebetulnya digitali imigran. Jadi kita lebih berusaha keras, lebih butuh usaha keras untuk menyesuaikan itu. Sementara mereka tidak. Mereka dengan gampang menyesuaikan diri dan terintegrasi dalam sistem skill abad 1 tersebut. Nah, disinilah sebetulnya peranan webinar kita ini menjadi sangat penting. Di satu sisi PPKN adalah program studi atau bidang studi atau kajian atau paradigma yang lebih menekan kepada nilai atau mungkin pendidikan karakter silahat Pak Buker Hasro. Tetapi di satu sisi digitalisasi itu adalah sebuah apa namanya kemajuan peradaban yang merubah segala hal pada saat ini. Nah, kita harus bersikap atau harus merespon soal itu. Karena itu saya pikir webinar ini sangat timely, sangat tepat waktunya, sangat kontekstual, dan sangat bermanfaat karena saya pikir Pak Dr. Hasro dan kawan-kawan di jurusan ISP atau di program studi PKN sedang bekerja keras. Sekarang sedang merumuskan kurikulum alternatif di samping yang konvensional. Sekarang sudah ada kurikulum MBKM yang di dalamnya juga masuk beberapa beberapa perubahan-perubahan baru seperti ada namanya coding, ada namanya pembelajaran pertukaran mahasiswa, ada pengambil mata kuliah di luar program studi dan lain-lain. Sedang bekerja keras soal itu dan seminar ini akan bermanfaat dalam proses transisi tersebut. Samping kemudahan tersebut seminar ini bermanfaat dari Bapak-Ibu guru-guru yang berhadapan dengan pembelajaran di sekolah yang sekarang lebih mengandalkan pembelajaran online. Karena kemarin sempat terpikir untuk mulai bertemu muka atau tata muka, tetapi rupanya gelombang kedua atau mungkin yang ketiga dari COVID-19 itu memaksa kita untuk kembali bertahan di rumah dan kembali kita terpasang memanfaatkan media-media online untuk pembelajaran. Tapi saya pikir itu adalah bagian dari perubahan zaman yang harus kita responnya. Kita tidak bisa hanya berhenti dengan mengeluh, kemudian juga berhenti, tapi kita harus menyesuaikan diri. karena menurut Charles Darwin proses evolusi itu sebetulnya survival by the fittest. Survival by the fittest artinya yang mampu menyesuaikan diri yang akan survive. Tapi yang ngeyel bahasa Jawa mungkin atau yang bandel atau yang terkurung di balik romantisme masa lalu itu akan tergilas dengan sendirinya. Dan saya pikir kita yang hadir pada pagi ini bukanlah orang-orang yang gampang menyerah. kita selalu berusaha untuk mencari solusi, mencari akal atau menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Saya pikir itu dan terima kasih kepada kedua pembicara kita Prof. Azwar dan Pak Dr. Winarno atas kesediaan untuk berbicara depan kita dan juga kepada para peserta silakan mumpung kita bertemu bisa sharing pengalaman bisa bertanya atau bisa berdebat bahkan tentang beberapa hal yang memang masih kita cari formulasinya yang lebih pasti yang lebih solid. Mungkin itu dan yang saya sampaikan dan selamat kepada jurusan ISP atas acara yang sangat luar biasa ini bertemu dari seluruh Indonesia membicarakan sebuah topik yang sangat tepat pada saat ini. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim atas nama kita bersama marilah kita buka secara resmi webinar nasional model pembelajaran PPKN berbasis digital. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dengan telah dibukanya acara ini oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial selanjutnya. Marilah kita simak bersama pemaparan materi oleh kedua narasumber kita dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Zaki Farid Lutfi MPD silahkan. Terima kasih Ibu Monica Tiara dari DMPD yang telah memberikan kesempatan untuk menjadikan saya moderator. Baik kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan memulai webinar dengan topik model pembelajaran digital model pembelajaran digital bagi generasi milenial. Yang akan dibawakan materinya yang pertama oleh Bapak Dr. Winarno SPD MSI dan yang kedua pemateri kita Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA. Selamat pagi Pak Winarno kita sapa dulu dan Pak Profesor Azwar Ananda pagi. Pak Win Sudah terdengar Pak Win Terdengar Baik sebelum kita mulai untuk materi pertama kita Pak Winarno Pak Win saya akan bacakan dulu CP beliau ya Sudah terlihat CP-nya Sudah ya Bapak Dr. Winarno SPD MSI beliau adalah dosen jurusan Prodi Pendidikan Pancasila Keluarga Negaraan di Universitas 11 Maret Setakarta beliau adalah dosen saya waktu S1 beliau S1 menamatkan di FKF UNS jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Keluarga Negaraan kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Gajah Mada jurusan Ketahanan Nasional dan kemudian beliau melanjutkan S3 di Paskasar Jana UP pada bidang ilmu pendidikan peranegaraan beliau juga sangat aktif menuliskan buku-buku bestseller di dalam bidang kajian dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan peranegaraan nah ini buku-buku beliau yang sangat dipakai di berbagai tingkatan pendidikan dari mulai S1 sampai S3 ada pembelajaran pendidikan keluarga negaraan ada parigodima baru pendidikan keluarga negaraan sampai dengan pendidikan pernegaraan di pergerakan tinggi jadi kompetensi beliau dalam pembelajaran pendidikan peranegaraan ini sudah sangat tidak regakan lagi karena mengingat karya-karya beliau yang begitu banyak dan dibaca oleh berbagai kalangan dan praktisi pendidikan Pancasila baik sudah begitu saja sipinya beliau saya kemudian waktu dan tepat kepada Bapak Winarno saya persilahkan untuk menyampaikan materinya silahkan Pak Win terima kasih Mr. Zaki saya coba share screen dulu untuk tampilannya bisa apakah bisa kelihatan bisa kelihatan 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 saya aku dulu ya baik terima kasih atas waktunya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur agar Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan dalam situasi daring tetap produktif meskipun situasinya masih pandemik mohon izin Prof Aswar Ananda saya mendahului karena diberi waktu untuk saya lupa nanti waktunya sampai berapa Mr. Zaking tapi nanti mohon kalau sudah kebabrasan ditutup aja dikasih waktu baik terima kasih kepada teman-teman yang ada di UNP khususnya Prodi PPKN yang telah memberikan waktu kepada saya khususnya Pak Win suara Pak Win unmud Pak Win suaranya terputus Pak Win ya terputus masih speakernya mati oke bisa terdengar bisa Pak Win saya sampaikan saya ketiga ini ke Padang meskipun yang ketiga ini daring tapi yang satu tahun 2017 kemudian yang kedua tahun 2019 yang ketiga tahun 2021 kemudian nanti 2023 ke Padang lagi amin 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 saya punya yang kedua saya punya kedekatan emosional dengan Padang dengan Sumatera Barat kenapa karena karena kita itu ada migrasi ada istilah transmigrasi dulu ya jadi saya orang Solo orang Wonogiri dulu ya saudara-saudara saya pindah ke Sawah Luntoh yang jadi Sumatera Barat kalau kita ke Padang mungkin mampir ada kedekatan yang berikutnya saya perlu mengucapkan selamat kepada BPKN UNP kalau tidak salah mendapat sertifikasi internasional dari ONGI jadi selamat satu-satunya mungkin ya kita nanti menyusul untuk teman-teman di Padang karena mungkin sudah zamannya sertifikasi maupun akreditasi internasional kemudian yang berikutnya yang keempat adalah pagi hari ini saya diminta memberikan sebuah saya lebih tepat menyebut sebagai insightnya sebuah kesadaran dan pemahaman bersama sebagai komunitas BKN jadi bukan dalam tanda petik pelatihan bukan mungkin kalau ada pelatihan nanti diadakan lagi bukan pelatihan tapi insight jadi lebih tepat namanya webinar kita sebagai kita bukan operator tapi kita adalah tenaga ahli yang mari kita sebagai komunitas BKN itu punya insight yang benar tentang BKN termasuk di dalamnya adalah pembelajaran BKN kalau masalah pelatihan ya nanti cari narasumber yang lain dari pelatihan bagaimana melatih apa itu kita familiar dengan teknologi yang di generasi milenial tapi sebagai komunitas akademik BKN mari kita sama-sama memberikan pencerahan mari kita berbagi insight seperti apa jati diri BKN kita ini kita harus bangga sebagai komunitas BKN teman-teman guru baik yang DSJ SMP SMA maupun teman-teman dosen dan mahasiswa sebagai calon komunitas BKN itu perlu bangga bahwa kita sebagai bidang kajian yang terintegrasi itu sudah mulai menampakkan diri sebagai sebuah bidang ilmu terpadu ini yang perlu kita bangga dan ini perlu insight bersama saya diperkenalkan yang diperkenalkan tadi dari FKIP Surakarta ini sebenarnya Surakarta atau Solo jadi Mr. Zaki sendiri gak tahu ini sebenarnya ini Solo atau Surakarta jadi Solo itu adalah istilah familiar istilah perdagangan bisnis ekonomi jadi kalau Anda cari bis jurusan Surakarta Padang tidak ada yang ada itu Solo Padang bis Gumarang Jaya itu jurusan Solo Padang tidak ada Surakarta kalau Surakarta adalah istilah administrasi istilah resmi kita di kota Surakarta ini kemudian yang berikutnya judulnya adalah model pembelajaran kalau di dalam tema yang disodorkan adalah model pembelajaran PPKN berbasis digital kepada generasi milenial nanti sebagian kecil akan saya singgung sebenarnya kita ini nanti mengajar generasi milenial atau generasi Z atau generasi kita sudah punya lima generasi lima generasi kalau tidak salah Profesor Aswar itu generasi baby boomers generasi pertama kita salut ya beliau generasi pertama menjangkau sampai generasi kelima saya generasi generasi kelahiran tahun antara ini 61 sampai 80 kemudian ada generasi Y generasi Y inilah generasi milenial generasi milenial kelahiran tahun 81 tapi 94 tapi sebenarnya generasi lemenial sudah bekerja jadi jadi Mr. Zaki sudah bekerja jadi sebenarnya tidak perlu pembelajaran untuk generasi milenial mungkin yang tepat untuk generasi Z generasi Z ini adalah generasi yang lahir tahun 95 2010 atau bahkan pembelajaran berbasis digital untuk generasi alpha generasi terakhir kita generasi yang lahir tahun 2010 sejak lahir pun dia sudah tahu dengan jadi kita kita coba bagaimana kita menghadirkan pembelajaran tetapi untuk generasi Z untuk generasi Z ke depannya begitu baik teman-teman semuanya baik Bapak Ibu Guru kemudian presen dan teman-teman mahasiswa ya selat saya yang pertama adalah belum bisa belum bisa ganti kenapa sudah bisa ganti belum slide kedua belum oke nah sebenarnya kita kita sebagai komunitas PKN itu perlu tahu mana yang benar antara PKN kecil PKN atau PPKN ini awalan yang perlu kita sadari karena kita masuk di rumah kita sendiri kalau ada teman guru guru ngajar apa PKN PKN atau PPKN ya terserah apa Pak ya PKN ya PPKN nah itu itu maksud saya mari kita membedakan antara ketiga-ketiga istilah itu ada istilah kita dalam nomenklatur asing kita mengenal ada civic education ya city system education mudah-mudahan ini menjadi jadi sebuah substansi yang sama di semua S1 PPKN jangan sampai ada S1 PPKN di mana lah tidak mengenal ini ya itu bisa jadi kita gagal sebagai sebuah komunitas S1 PPKN setidaknya sudah bisa membedakan apa itu PKN PKN dan PPKN sedikit saya sampaikan nah ini di dalam beberapa literatur ya sejak dulu ya saya menemukan istilah area of civic education ada beberapa istilah ya mungkin ada istilah yang terkenal itu ada istilah domain ya domain of civic education kadang-kadang kita 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 inilah yang kita sebutkan area of civic education wilayah area of civic education sekarang ini teman-teman guru teman-teman dosen mahasiswa itu berada di dalam area yang paling kecil kita kita sebut dengan SCE SCE mohon maaf Mr. Zaki tau tidak SCE mungkin waktu kuliah mungkin beda ya Mr. Zaki beda saya kalau kuliah atau memberi kuliah PPT itu ya interaksinya seperti itu jadi kita sebagai guru sebagai dosen mudah-mudahan tidak direktif tidak tidak apa mengeksplore tapi suatu saat umpan balik jadi kita sering menanyakan itu supaya kelihatannya SCE CCE ACE kita mengenal school civic education oke ya oke sekolah civic education yang ada di sekolah kemudian CCE community civic education civic education yang ada di komunitas masyarakat oke kemudian ACE academic civic education civic education yang ada di lintas academic ini di dalam literatur kita sering menyebut ada istilah PKN kurikuler itu ada PKN sosio-kultural ada PKN akademik nah kita terima kasih mohon Bapak Ibu untuk suaranya Pak Win suaranya Pak Win suara Bapak dimati terputus Pak Win oke oke ibu guru Bapak guru berada pada wilayah kecil ketika dia mengajarkan PKN yang ada di sekolah tetapi ketika keluar ketika keluar beliau memberikan penyuluhan kepada masyarakat memberikan pengajian kepada masyarakat ada kegiatan PKK itu masuk di CCE Community Civic Education nah dua-duanya itu menjadi bahan bagi akademik jadi sebenarnya akademik kita itu isinya dua proses-proses atau kegiatan yang ada di SCE maupun kegiatan yang ada di CCE karena itu sebenarnya skripsi tesis itu sekitar itu isinya dua itu paling-paling SCE atau CCE kalau kita mau lurus itulah menjadi bahan bagi ACE selanjutnya bahan bagi ACE ini kembali lagi ke SCE maupun CCE untuk menjadi bahan pengembangan jadi karena itu PKN 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 kecil itu sebenarnya CE ini yang CE sedangkan PPKN itu adalah SCE PPKN kan mata pelajarannya PPKN mata pelajaran dulu ada PKN zaman saya dulu ada PMP waktu kita masuk pertama ada istilah PMP mungkin ada Prof Aswar itu masuk pertama ada istilah Civic zaman dulu ada pelajaran Civic nah itu SCE yang ada di sejarah kita nah ini sekilas insight kita tentang Civic Education posisi kita berada di kita bisa berada di tiga posisi ya teman-teman ketika kita mengajar ketika kita memberi penyeluan atau kita membuat penelitian membuat PTK kita itu ada di posisi ACE baik selanjutnya kita masuk ke slide ketiga agak agak remote ya oke ini slide ketiga jadi PKN itu sebagai genis itunya begitu sedangkan PPKN itu adalah istilah spesif spesies PPKN PMP PKN 2006 ada PPKN 1194 1194 itu adalah nama spesifik tapi generiknya adalah Civic Education nah kita kita itu sudah memenuhi karakteristik ini sebagai kajian kajian ilmiah terpadu kajian ilmiah terpadu ini Profesor Numan Sumantri beliau sudah bafat ini guru besar kita di UPI beliau menasbahkan bahwa PKN sebagai bidang kita itu sudah kajian ilmiah terpadu apa ciri-cirinya ini sudah saya tulis kita sudah punya tujuan paradigma dan kita punya masyarakat akademik yang terakhir kita punya asosiasi jadi asosiasi itu menandakan kita adalah masyarakat akademik asosiasi profesi nah yang ketiga tadi disampaikan oleh Bapak Padek Satu yang penting bahwa PKN itu mengembangkan misi utama itu value based education jadi PKN sebagai value education sebenarnya fungsinya banyak bisa value education biar nasionalistic education bisa patriotic education bisa peace education bisa moral education ada juga bisa pendidikan kesadaran hukum banyak tetapi sejak dulu sejarah kita itu value education menjadi titik berangkat kita titik temu kita sehingga tadi Pak di satu mengatakan karakter ya itu karakter education sama dengan value education jadi PKN bagaimana mengembangkan misi utama sebagai karakter ini penting ya nah tadi disinggung Pak Padek ternyata di dalam situasi pandemi ini karakter education belum bisa bicara banyak mungkin gagal ya karena kita terlalu high tax high tax Bapak Ibu Guru teman-teman dosen high tax itu teknologinya luar biasa teknologi yang digunakan apalagi generasi Mr. Zaki itu tidak mau kalah penggunaan digitalnya luar biasa ketika mengajar ya guru-guru muda luar biasa tetapi mungkin lupa dengan high tax high tax itu sentuhannya itu mungkin sudah lupa sentuhan dengan anak-anak itu jadi lupa jadi asik dengan teknologinya high tax ya tetapi high taxnya itu terlupa misalkan misalkan gini anak-anak misalkan masuk mahasiswa ya oke para mahasiswa-mahasiswa tadi sudah berdoa belum ya misalnya ini high tax ya mengingatkan apakah tadi sudah apa izin dengan orang tua apakah tadi sudah salim dengan anak-anak orang tua anak-anak misalkan ibu guru ini kadang-kadang lupa sentuhan high tax karena memang kita high tax yang kita kedepankan nah ini kadang lupa sehingga value-based educationnya lupa nah PKN itu menjalankan fungsi value education itu melalui direct learning direct learning coba bapak ibu guru perhatikan di ketika membuat SKKD sekitar membuat RPP ketika membuat RPP dan juga ketika menyimak SKKD PPKN saya menanyakan ke guru-guru ketika membuat RPP bapak ibu guru menuliskan KI1 dan KI2 oke kan kemudian KD dari KI1 maupun KD dari apa itu itu adalah value education sedangkan pelajaran lain kan tidak nah gitu pelajaran lain tidak berarti pelajaran lain matematika fisika IPA dan lain sebagainya itu value educationnya indirect learning jadi tidak langsung tetapi kita punya amanah value educationnya melalui direct learning pembelajaran langsung buktinya apa buktinya kita tuliskan KIKD 1-2 itu tapi faktanya apa faktanya kita masih gagal ketika value education melalui direct learning nah apa yang terjadi nanti kita lihat oke nah sekarang sekarang kita bicara langsung ke model pembelajaran seperti yang diminta oleh Pak Nipia nah model pembelajaran itu menurut himat saya adalah satu bagian dari empat komponen satu bagian saja dari empat komponen dari kurikulum coba Bapak Ibu Guru dan teman-teman telusuri lah semua referensi tentang kurikulum ya biasanya referensinya itu paling banter dia akan menulis empat empat komponen nah gitu jadi referensi kurikulum itu banyak sekali tetapi kita bisa menganalisis di dalamnya itu ada empat komponen yang dia tulis apa itu kurikulum sebagai perangkat keras maupun perangkat lunak itu pasti memiliki empat komponen tujuan isi strategi dan penila jadi ini tujuan isi strategi dan penila jadi ya empat itu saja memang Bapak Ibu Guru menguasai tujuan menguasai isi strategi dan penila ketika mengajar ya sudah kurikulum sebagai rencana mengajar berarti Bapak Ibu Guru menguasai empat ini sudah selesai ini kalau kita mau bicara teoretik sederhana kita menguasai tujuannya menguasai isinya menguasai strategi menguasai penila nah strategi ini adalah bagian dari salah satu empat itu ada banyak istilah ada istilah pendekatan strategi teknik metode model kalau di dalam pergurantinga ada lagi bentuk pembelajaran itu semakin mungkin umat ini ini mungkin Bapak Ibu Doja yang mengajar matakulah strategi bagaimana membedakan ini nah gitu saya sendiri yang mengajar itu ya serahkan ke mahasiswa saja karena preferensinya luar biasa tetapi intinya itu kalau di dalam PKN ada istilah modus nah gitu modus modus itu kalau ini ya kalau di dalam berita-berita TV itu modus itu kan cara ya modus saja pendekatan strategi teknik model bentuk itu cara model itu salah satu dari modus model itu kita di dalam salah satu referensi menyebut bungkus wadah wadah yang menggambarkan tahapan kegiatan dari awal sampai akhir jadi kalau ada tahapan berarti model itu punya sintak cara satu ciri dari model itu punya sintak sintak dari awal sampai akhir sintak satu dua tiga empat itu ya kalau teknik kan tidak ada metode tidak ada strategi tidak ada tetapi yang lebih kita ketahui kalau model itu sintak itu jadi lebih tepat kalau kita di dalam kelas ya model pembelajaran itu yang kita oke kita lanjut kita cari contoh-contoh referensi sekarang yang namanya referensi itu sudah sudah luar biasa yang luar biasa referensi itu mau cari apa saja pun bahkan kita malah dituntun oleh Mr. Google itu salah apakah yang Anda maksud ini mungkin yang Anda maksud ini padahal kita sebenarnya tidak tahu tapi malah diarahkan ini contoh tapi sekarang teman-teman guru itu sekarang perlu ini apa menvalidasi referensi nah gitu saja kirinya menvalidasi referensi atau sumber referensi jadi tidak tidak asal mengambil asal mengambil referensi jadi mengambil referensi memang valid misalkan valid itu kalau saya ke mahasiswa valid itu ditandai dengan referensi yang sifatnya akademik akademik ACID itu kemudian ada government 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 ID GoID itu setidaknya valid jadi itu yang kita coba mencari referensi yang dari situ ini juga ada seperti ini ada seperti ini mana yang benar kita menjadi bahan diskusi mana yang benar mungkin yang gambar ketiga ini ini model ini ini gambarnya di luar ini model itu ada di sini model ya jadi model lebih tepat sebagai bungkus karena ketika kita menggunakan sebuah model model alpha misalnya di dalam ini itu secara tidak langsung secara langsung secara tersirat itu ada pendekatan yang digunakan strateginya apa metodenya apa tekniknya apa itu pasti ada itulah model makanya model itu menggambarkan menggambarkan sebuah bungkus tetapi bukan terdiri atas tetapi di dalamnya memungkinkan adanya harian dari sebuah pendekatan sampai pada teknik nah sekarang begini ya segilas tentang kita bicara tentang strategi pembelajaran di PKN jadi kalau kita tadi bicara empat ada istilah tujuan strategi dan penelian kita bicara di strategi nah zaman dulu kita harus sadar kita kita mengakui bahwa teori tentang civic education itu civic education itu bermula dari Amerika bangsa Amerika mungkin di dalam matakulah kewarganegaraan pertama kali ada teori of americanization jadi bangsa Amerika itu kan bangsa baru beda dengan kita bangsa Amerika itu bangsa baru maksudnya bangsa yang berdatangan dari berbagai dunia dunia lainnya dan mereka punya kepentingan bangsa baru itu bagaimana mereka merasa menjadi Amerika jadi teori mengamerikakan bangsa Amerika maka dipakailah civic education nah kalau tempat kita ya sama saja bagaimana mengindonesiakan kita mengindonesiakan jadi orang Aceh orang Padang orang Jawa sampai orang Papua itu bagaimana merasa kita itu Indonesia nah itu maka butuh civic education ala Indonesia zaman dulu model pembelajarannya fakulte psikologi jadi melatih karakter dengan menasihati mengarahkan gitu ya dengan bahan-bahan yang namanya nilai-nilai nilai-nilai bangsa itu disampaikan memang seperti itu sampai sekarang kita begitu jadi fakulte psikologi itu sampai sekarang tetap kita lanjutkan kita itu tetap mewariskan ide-ide fundamental negara mau tidak mau seperti itu ide fundamental negara sekarang ide fundamental negara kita itu mengkerucut menjadi empat Bapak Ibu Perut pasti tahu apa itu ada Pancasila UUD45 NKRI BNK Tunggal Ika itulah ide-ide fundamental negara yang kita perlu sampaikan kepada generasi tadi generasi Y maupun generasi Z maupun Alpha tadi tapi lama-kelamaan nanti tidak seperti itu tapi kita menggunakan model partisipasi kalau yang zaman dulu kita menasihati sekarang mungkin tidak cukup sekarang kita mempartisipasi memotivasi partisipasi kalau zaman dulu mungkin guru sentris sekarang harus siswa sentris partisipasi aktif kan gitu saja sederhana jadi memang memang seperti itu sejarahnya karena dulu orang itu kepengen bagaimana pendiri bangsa itu kepengen nilai-nilai fundamental itu tertanam ya pakai fakulte psikologi menggetarkan menggetarkan hati sekarang itu metode yang sudah menggetarkan hati itu jujur perlu kita akui masih perlu menggetarkan hati nanti kita lihat ya metode yang menggetarkan hati jadi aliran ini berkembang sekarang kita masuk ini ada modus PPKN kita ada sebenarnya ada banyak referensi tapi kita coba ada empat ada empat moden ada empat empat klaster ini ini kita lihat dari sudut pasif sudut kelas pasif aktif kelas sekolah pasif aktif atau kelas dan sekolah dari sudut itu yang pertama ada school based pasif pedagogy jadi ini sederhana Bapak Ibu Guru dan teman-teman pasti menggunakan ekspositori atau ceramah 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 di kelas itu itu tetap sampai sekarang tetap ada kemudian ada class base pasif itu juga ceramah tapi kalau ini ceramah di sekolah kalau ini ceramah di kelas guru-guru misalkan sekarang situasi pandemik guru-guru guru Bapak Kepala Sekolah menghadirkan Bapak Ibu Kadinas untuk sosialisasi tentang pandemi itu school based pasif pedagogy atau diadakan vaksinasi atau praktek school based participative ini jadi pasti Bapak Ibu sudah bisa memindahkan empat inilah ada yang pasif di kelas pasif sekolah aktif di kelas aktif di sekolah itu model dan ini isinya nanti bisa beragam isi di dalamnya ini adenisa seperti apa nah dari empat ini kita tidak kurang-kurang Bapak Ibu Guru sudah dihadirkan beragam model dan metode guru-guru kita itu kan dibekali dua buku buku apa buku siswa dan buku guru itu penting buku siswa itu aktivitas untuk siswa buku guru aktivitas untuk guru nah di dalam buku guru itu disajikan beragam model nah kalau Bapak Ibu dibaca kan disitu ada beragam model pembelajaran yang ditawarkan lewat buku guru nah itu itu aja ini ini contoh yang yang dari luar negeri ini biasanya seperti ini kalau di buku guru 2007 kan ini tapi kalau di contoh-contoh yang di Project Citizen itu ada namanya Mock Sdrial writing writing letters to public official jadi contohnya misalkan cobalah anak-anak menulis surat kepada Bapak Bupati itu latihan latihan menulis surat kepada Bapak Bupati terkait COVID ini mungkin sudah atau belum silahkan writing letters to public official nah ini model-model yang ditawarkan di buku guru kalau sudah salah atau di guru kolom 13 kita baik sekali ini kali dari referensi dari Amerika service learning karena dalam situasi pandemi ini sudah tidak bisa service learning kunjungan beberapa mungkin di dalam situasi pandemi tidak bisa nah begini jadi literatur kita mengenal modus tadi modus nah kalau isi itu berkaitan dengan substansi kalau modus nanti berkaitan dengan metode pendekatan strategi teknik dan sebagainya jadi nanti saya menawarkan itu bapak ibu guru dan teman-teman itu ingin mengembangkan apa kan kita ada empat aspek tadi tujuan isi strategi dan pendidikan awalnya adalah tujuan 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 itu menjadi titik tumpu kita ketika kita indikator kita itu apa itu disitu akan menurunkan materinya apa kemudian melalui apa dinilai pakai apa kan gitu jadi satu indikator sudah kelihatan isinya apa dilakukan melalui apa diukur melalui apa nah kalau kita bicara melalui apa berarti model pembelajaran apa model pembelajaran apa untuk melaksanakan tujuan itu nah tujuan itu di dalam nomenklatur PKN ada tiga itu tujuan yang mengembangkan civic knowledge tujuan yang mengembangkan civic disposition dan tujuan yang mengembangkan civic skill kita tulis tiga-tiganya kan kadang kita lupa ya indikator itu cukup civic knowledge nah itu padahal indikator itu bisa mencakup civic disposition maupun civic skill jadi kita perlu menentukan model pembelajaran yang memang fokusnya itu mau kemana apa mau ke civic knowledge civic disposition atau civic skill nah karena karena kita itu visi misi utama itu value education atau karakter education maka mohon kita mengkaji kembali memperdalam kembali model-model pembelajaran yang memang dapat mengembangkan civic disposition yang ini ini penting kalau kita civic knowledge itu sudah biasa artinya mata pelajaran lain sudah biasa civic knowledge itu apa pengetahuan itu pakai model-model apa mungkin sudah biasa civic skill keterampilan mungkin sudah banyak juga tetapi tetapi kalau civic disposition atau tadi Pak Widi satu menyebut itu penting bagaimana kita mencari model pembelajaran yang siswa maupun mahasiswa oke nah ini sekarang digital learning ada yang menulis model pembelajaran di kita mungkin menurut saya salah tidak ada model pembelajaran di kita karena karena harus ada sintaknya mungkin lebih tepat model pembelajaran berbasis digital nah itu malah seperti hari ini berbasis digital beberapa referensi ini saya kutip saja dari referensi pembelajaran digital itu mencakup strategi dan metode tertentu akhirnya model tertentu yang kita gunakan tetapi menggunakan teknologi digital oke orang menggunakan istilah pembelajaran digital artinya Bapak Ibu Guru menggunakan model apa dengan menggunakan perangkat digital nah kita katakan sebagai model pembelajaran digital tapi sebenarnya bukan model pembelajaran digital mungkin lebih tepat tadi model pembelajaran berbasis digital nah tetapi tidak sekedar modelnya menurut saya kita juga berbicara tentang materi materi berbasis digital nah itu bagaimana sekarang materi berbasis digital karena modelnya berbasis digital mau tidak mau materinya harus berbasis digital contohnya sederhana nah kalau kita membaca e-book itu nah itu sudah berbasis digital materi berbasis digital kampus UT menurut saya terbuka sudah mengembangkan materi berbasis digital nah modus berbasis digital dan penilaian kita juga berbasis digital mungkin tadi ada modus-modus kita yang non-digital learning seperti kunjungan itu kan ya non-digital learning tetapi karena situasi pandemi itu mau tidak mau modus kita harus digital learning berbasis digital oke saya mau ringkas aja bahwa variasi digital kita itu bergerak diantara seperti ini jadi yang pertama adalah teknologi dalam kelas jadi sebenarnya ini bukan distant learning tetapi tetap pembelajaran kelas tetapi menggunakan teknologi nah ini generasi generasi baby bombers pun sudah misalkan generasi X juga misalkan kita menggunakan OHP nah gitu dulu dulu kuliah saya itu pakai OHP OHP itu mana lupa singkatannya OHP tapi intinya itu Bapak Dusan itu ini nulis di kertas bukan kertas ya plastik itu nulis ya ada spidol kursus ya kemudian ditulis materinya kemudian disorotkan di OHP OHP disorotkan ke papan ya jadi generasi alpha tidak kenal generasi generasi Z mungkin juga tidak kenal generasinya Mr. Zaki millennial jangan-jangan sudah tidak kenal juga OHP yang kenal generasi baby bombers generasi X itu sudah teknologi dalam kelas sekarang teknologi dalam kelas sudah pakai LCD luar biasa sekarang kita masuk ke learning perkembangan berikutnya adalah tidak sekedar dalam kelas tetapi sudah distant apa itu sudah beda beda kan siswanya di sana gurunya di sini seperti saat ini sudah learning learning jadi ini kata kuncinya teknologi digital sangat luar biasa kita sangat bergantung pada jaringan jaringan mahasiswa saya itu kalau tidak aktif itu ini jaringannya susah ini jaringannya susah nggak bisa menilai susah alasannya itu coba kamu berdiri ini mohon maaf kalau kalau on cam itu HP saya nggak begitu bagus itu Pak padahal dia pakai sarung susah jadi itu learningnya seperti itu jadi high touch tapi high touchnya itu susah learning ya tapi perkembangan berikutnya blended learning saya memasukkan blended learning itu di atas karena menurut saya blended learning lebih susah daripada learning karena blended learning dua-duanya malah double harus kita ada siswanya di depan malah ada siswa lain di dunia lain susah blended learning mungkin kita enak saja air learning saja mungkin besok setelah kondisi lande mungkin teman-teman guru akan blended learning mungkin semakin susah guru harus mengatur siswa di depannya juga harus mengatur siswa yang di dunia lain semakin susah tapi inilah variasi digital learning kita dan apa teknologi yang digunakan luar biasa kan saya tidak tidak perlu menyampaikan ada ada guru-guru di suatu daerah diminta pakai Microsoft 365 itu ada juga kan ada guru-guru yang pakai ledek khusus ada teman-teman guru yang khusus Google Classroom saja gitu kalau teman-teman di kampus LMS ya sudah beda-beda learning management systemnya sudah beda-beda kalau kami juga ada namanya sepada ya sepada mungkin di UMP beda jadi apa perangkat teknologinya sudah beda-beda tetapi yang penting inilah learning kita nah jadi saya terakhir ini apapun modus yang kita gunakan Bapak Ibu dan termasuk pembelajaran digital itu saya melihat sebagai sifat kontekstual bukan tekstual beda dengan materi materi itu tekstual oke ya materi itu tekstual saya mohon maaf kadang-kadang kadang-kadang itu melihat buku-buku siswa itu salah secara tekstual nah ini yang berarti salah materi jadi materi itu bisa disalahkan bisa dibenarkan contoh begini ya contoh sederhana di SD di SD buku-guru SD saya tanya lambang negara kita itu apa lambang negara kita buku-guru sampai kaget lambang negara kita udah burung-garuda pasasila ya salah gak usah pakai burung tapi ada juga yang menyebut lambang negara kita burung-garuda ya salah yang lambang negara kita yang benar secara tekstual Garuda Pancasila Garuda Pancasila itu tekstnya silah ke satu simbolnya apa silah ke satu padiban kapas apa rantai apa bintang itu ada salah secara konseptual secara tekstual itu banyak di SMP SMP itu lembaga yudikatif apa lembaga yudikatif ada yang menyebut MA KY MA itu secara tekstual bisa disalahkan dan bisa dibenarkan tetapi kalau model pembelajaran itu kontekstual artinya apa ya kebenaran itu tergantung pada tujuan materi seorang guru di daerah A mungkin menggunakan metode ini sedang materinya sama dengan materi yang diajarkan di guru B di daerah karena memang kondisinya lain kan nah gitu jadi ada yang pakai model X ada yang pakai model Y tapi materinya sama ya kita nggak bisa menyalahkan karena mungkin kondisinya lain-lain itulah yang disebut dengan konteksual nah sedangkan sebenarnya kita bicara di tingkat hulu itu kita bicara dua pilihan dua pilihan Bapak Ibu jadi sebenarnya kalau kita belajar sampai pada filsafat itu ya hidup ini pilihan ada aksioma jadi sebuah teori itu bermula dari aksioma kalau aksioma diterima ya jadilah kalau aksioma pakai A ya jalurnya A kalau pakai B pakai B jadi pilih siswa sentris atau guru sentris pilih aktif atau pasif pilih pembelajaran kelompok individual induktif atau deduktif langsung tidak langsung ekspotisitori atau inquiry nah pilihan kita gitu apakah yang namanya guru sentris sama sekali tidak boleh tetap juga ada sedangkan di tingkat hilir kita dipertemukan dengan beragam model ya ada model yang langsung diadopsi Bapak Ibu Guru kan ada banyak model itu di kementerian menyadirkan banyak model diadopsi tapi bisa dikombinasi dicampur ya sampai ada model yang dikreasi sendiri oleh Bapak Ibu Guru saya sangat apresiatif ya Bapak Ibu Guru mengkreasi model-model pembelajaran yang judulnya itu aneh-aneh sehingga jadi juara bagus itu mahasiswa kita juga begitu mengkreasi judulnya aneh-aneh biasanya mungkin make a match itu model yang diadopsi tetapi dikreasi dengan yang lain dengan demikian sebenarnya kita ada pada pilihan-pilihan Bapak Ibu nah sekarang mainstream kita itu hari ini adalah siswa sentris aktif kelompok induktif langsung dan inquiry nah disadari atau tidak kita sekarang berada pada filsafat progresif dan social reconstruction jadi maksud saya begini itulah gagasan dari progresifisme bahwa siswa itu harus aktif belajar itu adalah menemukan masalah sekolah adalah miniatur kehidupan ini aliran progresifisme sekolah adalah miniatur kehidupan sedangkan kalau perennialisme itu sekolah adalah menyiapkan kehidupan sudah beda Bapak Ibu dulu teman-teman mau milih yang mana sekolah itu kita jadikan miniatur kehidupan atau sekolah itu kita jadikan persiapan siswa untuk menghadapi kehidupan yang satu progresif yang satu perennial nah terakhir saya mau masuk ke model pembelajaran nilai sebagaimana disampaikan oleh Bapak Widi satu tadi tentang karakter edukasinya nah kita lupa bahwa untuk mengambingkan karakter edukasinya kita perlu menampilkan model pembelajaran karakter atau model pembelajaran nilai kalau di dalam referensi sudah ditampilkan misalnya saya menyebut ada dua referensi lama ya Kirstenbaum dan Douglas Super K itu kita gunakan ada namanya model direktif ada modeling klarifikasi nilai dan membangun nilai pepas sedangkan di Douglas Super K itu ada lima pendekatan ada penanaman nilai perkembangan moral kognitif analisis nilai klarifikasi nilai pembelajaran pembelajaran pertanyaan kita adalah apakah teman-teman sudah pernah melaksanakan ini semua ketika pembelajaran nilai kalau sudah luar biasa bagus sekali artinya kita punya banyak pilihan sudah Pak misalkan berdoa bersama berdoa di awal kelas itu modeling atau pembelajaran dengan modeling tapi yang lain nah kita itu kita itu di dalam berbagai referensi kita itu karena kita itu tradisi kita adalah tradisi lesan jadi jujur kita akui tradisi kita lesan kalau di tradisi orang barat itu adalah tradisi tunis nah tradisi lesan itu adalah model direktif dan penanaman nilai yang sering kita sampaikan apa itu model direktif penanaman nilai ya ya masyarakat nasihat petua cerita itu itu biasa kita lakukan kalau kita anak-anak kita tidur ada cerita sebelum tidur itu adalah filsaf perenial dengan model direktif ya kalau orang Jawa menyebut ngandani ngandani itu memberi petua itu adalah direktif nah sebenarnya direktif ini tidak tidak jelek apalagi nanti oleh generasi Mr. Zaki tadi sebagai guru-guru generasi Z itu generasi Y generasi Y itu menggunakan dukungan digital itu bagus sekali jadi cerita itu dibungkus dengan digital kalau itu sebenarnya tidak 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 sedikit banyak di media kita ya cerita-cerita bagus dengan cerita kartun cerita singkat cerita bergambar itu kan sebetulnya direktif penanaman nilai tapi dengan dukungan digital kita masih gunakan dan itu bagus ya Bapak-Ibu bisa pertahankan itu dikirasi lagi dan juga tadi saya cerita metode-metode ini sebenarnya kalau kita mengacu pada pendekatan kolbu oleh Al-Ghazali itu adalah menggetarkan kolbu menggetarkan dunia hati penggetaran kolbu penggetaran kolbu yang paling kelihatan itu kalau pengalaman kita itu Bapak-Ibu guru mungkin pernah yang namanya apa itu kalau api unggun itu kalau api unggun malam kemudian di malam hari itu ada ada apa itu Mr. Zagig renungan malam renungan malam renungan malam itu adalah filsafat perennialisme modelnya direktif penanaman nilai renungan malam itu luar biasa menggetarkan kolbu akhirnya akan nangis-nangis anak-anak kita nangis-nangis bu guru juga ikut nangis itu luar biasa itu kita gunakan dengan dukungan digital sudah bagus oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika saya kebablasan ya pandemi belum berhenti namun inovasi tidak boleh mati teman-teman guru kita gunakan kesempatan ini untuk berinovasi mohon maaf dari saya ada salah kurang mohon maaf saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenai model pembelajaran CPKN berbasis digital antaranya beliau berkata bahwa yang penting dalam pelajaran itu tidak hanya high tech tapi high touch kesentuhan dan variasi-variasi itu bisa dikembangkan dari dari pembelajaran ada silahnya modus atau kukusnya dari strategi pendekatan dan metodenya baiklah begitu pembicara pertama dari Pak Terwin Arno untuk Bapak Ibu yang hadir Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar nanti setelah sesi kedua Pak Profesor Hazaran Anda mungkin bisa bertanya di kolom komentar baiklah kita lanjut materi kita materi kedua kita oleh Profesor Azwar Ananda sebelumnya saya akan bacakan CV beliau ya sudah terlihat nama beliau Profesor Dr. Azwar Ananda beliau merupakan dosen di program pendidikan Pancasila dan Universitas Negeri Padang S1 beliau di IK Padang jurusan atau bidang ilmu pendidikan Pancasila dan peranggaraan beliau melanjutkan kuliah S2 di Universitas Indonesia bidang ilmu itu pajian wilayah dan di pajian wilayah Amerika ya pajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia dan beliau melanjutkan S3 di Australia bidang ilmu social science beberapa karya beliau antaranya yang ada dua yang saya tampilkan buku beliau itu Landasan Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Pernegaraan dan Strategi dan Pembelajaran baiklah untuk menghemat waktu saya persilakan Pak Profesor Azwar Ananda untuk menyampaikan silakan Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Yusyang Salam sejahtera kita bersama Saya ingin menyapa dulu ini terima kasih kepada semua perserta ya yang berasal di Sumatera Barat di Sumatera Barat berkatakan semua kota ya mulai kota Padang Pasaman Bukit Tinggi Payokumbu sampai Kedamas Raya ada dari Semarang dari Bekasi dari Tambun Pulau Kerto Sidoharjo Semarang Pemalang Surakarta sendiri Jakarta Kayu Agung dan Mas Raya Sintang Kelimantan Barat dan kota-kota lain apa kabar nih semoga semua sehat dimana saja yang teramat Bu Dekan Fakultasmu Sosial yang lepak dari satu tadi Ketua Prodi Ketua Jurusan dan lain-lain mari kita bersyukur pada Allah atas segala limpaan rahmatnya mudah-mudahan seminar kita ini berjalan yang baik dan salam-salam pada Rasulullah Allahumma Sallam Banyak juga yang hadir para alumni teman-teman para guru dari berbagai daerah mudah-mudahan pelepas rindu di dalam secara daring gitu ya baik langsung saja saya diberi judul atau tema oleh ketua jurusan adalah pembelajaran berlindikan Pancasila dan kewangan-kewangan PKN berbasis digital pada generasi milenial judul ini berat sekali mengapa demikian karena istilahnya tidak tahu tanggung nih PPKN oke sudah biasa digital itu apa generasi milenial itu apa kita harus dudukkan satu-satu kalau tidak nanti kita salah kaprah satu-satu Suara Mohon maaf Suaranya 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 Sudah Kok bisa Mohon sendiri Namun kita Lihat dulu pengertian digital dan era digital Ini menarik kajiannya Setidaknya bagi saya Yang Generasi baby boomer Kelahiran tahun 60 Ini menarik Bagi generasi baru ini Sudah biasa saja Menurut Kamus Bahasa Indonesia Digital itu artinya adalah Berhubungan dengan jari Berhubungan dengan Angka-angka sistem perhitung tertentu Berhubungan dengan penomoran Dalam bahasa Inggris Digital latihan yang berhubungan dengan jari Mesin hitung yang menggunakan Angka-angka untuk sistem perhitung tertentu Jadi kata digit itu sendiri Jari tangan kaki Bijian angka 1 sampai 9 Ini sebagai ukuran panjang kira 3-4 inci Dalam konteks teknologi informasi Ini dari kambrik sini Relating to computer technology Especially the internet Jadi Kalau kita Dalami digital ini Itu adalah sistem pengkodean Pada slide kedua ini Kita lihat Digital menggambarkan teknologi elektronik Yang menghasilkan Menyimpan dan memproses data Dalam dua kondisi Positif dan non-positif Positif nyatakan 1 Dikirkan oleh angka 1 Dan non-positif angka 0 Dengan demikian Data yang dikirimkan atau disimpan Dengan teknologi digital Dinyatakan sebagai string 0 dan 1 Jadi kalau kita pakai SPSS ini Data string Itu pas bergerak dari 0 sampai 1 Masing-masing digit status disebut Sebagai bit Dan setelah kembit yang dapat Ditangani komputer secara individual Dan sebagai grup adalah byte Jadi Kapasitasnya berapa byte Kita punya Kita beli ini HP Samsung Kapasitasnya 64 MB Ketika di UMP LMS kita macet Ditanya pada Baik-baik Apa ini kapasitasnya Sudah 100 sekian terabyte Jadi byte itu adalah Perangkat data Sesuatu grup data Yang bisa diproses Sebelum ditemukan teknologi digital Transmisi elektronik Terbatas pada teknologi analog Yang menyampaikan data Dalam bentuk sinyal elektronik Dari berbagai frekuensi Atau amplitudo yang dikambahkan Gelombang pembuat frekuensi tertentu Siaran dan transmisi telepon Sebenarnya konvensional Menggunakan teknologi analog Teknologi digital Membanyak digunakan Pada media komunikasi terbaru Seperti satelit Dan transmisi setelah optik Sebagai contoh Modem Digunakan untuk mengubah Transponasi digital Pada komputer Menjadi sinyal analog Untuk salun telepon Dan untuk mengubah Sinyal telepon analog Menjadi informasi digital Pada sebuah komputer Jadi Modem itu adalah Satu perangkat teknologi Yang merubah Sinyal analog Dari Dari Apa namanya Dari optik Dari Digital Ke analog Dalam telepon Kemudian telepon itu Mesti dirubah Jadi sinyal digital Kepada Kedalam komputer Jadi Gabung itulah Yang disebut dengan Teknologi digital Jadi kalau begitu Digital itu adalah Sistem informasi Dalam komputer Yang dirangkai Konek Satu sama lain Yang disebut dengan internet Kalau begitu Era digital itu apa? Jadi Kalau kita dalami Era digital itu adalah Satu kehidupan Atau zaman Dimana semua Kihatan mendukung Hidupan sudah mudah Dengan nanan teknologi Contohnya Disitu dibuatkan Memudahkan komunikasi Kita sudah Sangat mudah Komunikasi dengan Siapa saja Dimana saja Asal ada jaringan Beres Bahkan Kalau Sekarang Zamannya Euro 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 Apa namanya Kejuaraan Euro Kalau bapak Tidak sempat Nonton malamnya Direkam itu Bisa dipagi Ditonton lagi Bisa siaran tunda juga Jadi komunikasi ini Sekarang Dikirim malam Nanti pagi Baca orang Bisa juga Jadi tidak terbatas Sekarang Sangat mudah Yang kedua Mobile and flexible Ini kebaikan ini Dari Sistem digital Mengapa Karena kita Bisa belajar Dalam konteks belajar Kita belajar Dimana saja Kapan saja Waktunya Kondisinya Dalam kapan saja Bisa Kalau di kampus Kita harus pakai Rapi berangkali Kalau di rumah Barangkali Bisa pakai Cerna pendek Pakai video kaus Bisa belajar juga Karena mobile Dan fleksibel Yang ketiga Internet lebih dominan Dari pulsa Ini berbeda rupanya Internet dengan pulsa Internet itu Lebih memudahkan paket Pulsa itu adalah Untuk telepon Jadi Sekarang ini Orang lebih takut Kehabisan paket Daripada Kehabisan pulsa Kenapa demikian? Karena dengan Menipas pulsa Juga bisa telepon Melalui WA Empat Memudahkan berbelanja Dan mendapatkan Apa yang dibutuhkan Bapak-Ibu sekarang Zaman pandemi Tidak usah-usah Orang buka Sekarang Ada toko Ada Toko sayur Yang buka Layanan Online Mau makan Silahkan go food Mau pergi Silahkan gojek Grab Dan sebagainya Itulah Era digital Itu Saya mencoba Mendefinisikan ini Kalau kita Jujur Dipakai silahkan Kalau tidak ada Bapak Era digital adalah Suatu zaman Suatu era Atau zaman Atau masa kehidupan Didominasi oleh Penguatan teknologi informasi Berbasis internet Sehingga semua orang Dapat melakukan Utilasi kehidupan Dimana saja Kapan saja Dalam keadaan apa saja Tanpa tergantung Pada ruang dan waktu Dengan bantuan Peralatan teknologi internet Komputer Smartphone Modem Dan lain-lain Jadi kita ini Hidup di zaman itu Itu kira-kira Pengertian dari digital Jadi kalau kita sebut Digital itu adalah Teknologi informasi Yang dipadukan Dengan perangkat Pembelajaran Dimana kontennya Nanti dibangun Oleh Pendidik Jadi kita terbayang Itu bagaimana Pendidikan zaman Era digital ini Ketika kita Pindahkan Sebuah interaksi Pelajaran dalam kelas Ke situ Maka Desain Kontennya Harus Dibuat Semakin lupa Sehingga Terjadi Pengelajaran Sekarang Ada istilah lain Istilah lain Dan judulnya adalah Generasi Millenial Millenial juga Harus didudukkan Tadi Mulai oleh Pak Winano Millenial berarti Masa seribu tahun Atau hari Keseribu Atau ulang tahun Keseribu Millenial Itu namanya Ada ya Millenium Development Goal Ada juga MDGs Ada Yang kedua Millenial menunjuk pada Generasi yang lahir Pada rentang Waktu 1960 Sampai Tahun 2000 Jadi enak nih Jadi Yang millenial Itu yang mana Yang mana Itu yang millenial Apakah Kita ini Atau anak-anak kita Yang lahir 2000 saja Atau yang mana Yang millenial Menurut Tempo Tempo Ku Ko Tempo CO Dalam Harian Kompas Dan Harian Kompas Generasi Millenial adalah Manusia Indonesia lahir Tahun 81 Sampai 96 Generasi Z Adalah Manusia lahir 97 Sampai 2012 Tadi Dipak Waduh Sudah mulai ya Jadi Ini gak tepat Gini Kalau seandainya kita Maksudkan Millenial itu adalah Generasi 81 Sampai 6 Sedang Kita berada Peran 2021 Dimana Telah Generasi Tuan 2000-an Bahkan Ada yang melahir Tahun 2004 2010 2012 Masih Murid-murid kita Sekarang nih Kalau yang di SD Itu adalah Kelahiran tahun 2015 Mereka itu Generasi apa Tapi kita Secara akademisi Akademisi ya Sering menyimpulkan Generasi Millenial adalah Generasi modern Yang lahir tahun 2000 ke atas Terserah pada ibu lah Yang mana yang benar Tapi saya melihatnya Ini adalah Generasi Millenial itu adalah Generasi yang lahir Terus 81 Sampai hari ini Gitu aja lah Mengapa demikian Karena ditandai oleh Kemajuan teknologi Informasi Dan komunikasi Gitu Jadi dengan demikian Ini Jelas Sudah Apa itu Generasi Millenial Ini dia Kid of the past Internet generation Who is internet generation Baby boomers Kelahiran 46 Sampai 64 Saya Saya kelahiran 61 Generasi X Kelahiran Early tahun 80-an Dan si Y 360-an Gerazi Z Tahun 2000 Nah ini Barangkali Mengapa kita harus kenal Karena ini punya Punya Apa namanya Punya karakteristik Masing-masing Punya karakteristik Masing-masing Jadi Gimana karakteristik Tahun 2000 2000-an Gimana karakteristik Tahun Ini saya cari Di teman-teman Dapat dari saya Saya tidak tahu Ini benar-benar Salahkanan Di sini Tidak ada Dari ini Tidak ada Sumbernya Generasi Bobby boomers Itu katanya Rayuan gombal Tanya Tanda Jadi Kalau Bobby boomers 46 Ini Hobinya Rayuan gombal Kenapa Rayuan gombal Karena bertemu Dengan orangnya Semua langsung Baju petualang Timistik Rentasi Kerjaan Timurintah Betul Timurintah Tanda Juga Generasi X 65 36 Kopi darat Individualis Lui Skeptis Tadak Penang Dan lain-lain Generasi Millenial U7 65 Percaya diri Perniatasi Terhadap Kesehatan Toleran Competitive House Perhatian Z Menghargai Keberagaman Mengendai Perubahan Sosial Suka Berbagi Perniatasi Target Generasi Alpha Belum Ada Cirinya Ini Saya tidak Berani Pak Kebenaran Ada salah Ini mungkin Untuk bercanda Aja Ini Itulah Kira Ciri-ciri Yang penting Bagi kita Adalah Bahwa Di dalam Persembelajaran Dalam Menyusun Konten Dan lain-lain Dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran Dan lain-lain Maka kita Salah satu Faktor Pertimbang Dalam Karakteristik Pertama Jidik kita Karena Generasi Millenial Tentu harus kita Kenal Apa Karakteristik Mereka Itu Yang Maksudnya Kita harus Kenal Ini Berapa Generasi Lantas Sekarang Pembelajaran Abad 21 Ini Sudah sering Dibicarakan Dimana-mana Menjabat Abad 21 Repolusi 4.0 Ditandai Oleh Berapa Hal Big cloud Data Semuanya Data Di awan Semua Tersedia Di situ Menyimpan Dokumen Pun Sekarang Di awan Malah Tidak Di rumah Karena Ada Macam-macam Bisa Hilang Tapi Di awan Tidak Hilang Yang Kedua Internet Opsing Kita Belanja Kita Bekerja Kuliah Belajar Semuanya Internet Yang ketiga Automation Ada Robot Takap Sekarang Bahkan Kadang-kadang Malah Diramalkan Selepas itu Peran Istri Itu Bisa Peran Istri Suami Itu Dikanti 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 Tengah Suruh Saja Lagi Yang ketiga Artificial Intelligent Artificial Intelligent Kecerdasan Dirancang Sembilikan Rupa Sehingga Artificial Intelligent Itu Bisa Menggantikan Kegiatan-kegiatan Manusia Yang manusia Tidak Tidak Mampu Lakukannya Bisa Lakukan oleh Artificial Intelligent Yang Networking Networking Kita Harus Hidup Dalam Semua Jaringan Yang Terkoneksi Kita Tidak Bisa Lagi Bekerja Sendiri Semua Semua Ini Menuntuk Perubahan Jenis Kompetensi Yang Diperlukan Jadi Barangkali Ini Yang Perlu Kalau Kita Lihat Sejarahnya Ini Bapak Ibu Sekalian Revolusi Satu Dua Tiga Empat Di Kini Sudah Tidak Usah Kita Bicarakan Ini Ini Juga Jadi Kalau Kita Balik Secara Historis Ini Revolusi Industri Satu Coba Pak Bayangkan Dulu Itu Tenaga Binatang Digantikan Oleh Tenaga Uap Sekarang Ini Revolusi Pupuan Zero Sudah Tidak Tahu Lagi Apa Yang Manusia Sudah Digantikan Sekarang Jadi Begitu Cepatnya Perubahan Lantai Sekarang Bapak Ibu Sekalian Ada Ada Berapa Keterampilan Yang Diperlukan Pada Abad 21 Mengapa Ini Penting Karena Untuk hidup Di abad 21 Itu Banyak Perubahan Perubahan Dilakukan Yang Harus Dituas Learning Skill Critical Thinking Creativity Collaboration Communication Ini Kata orang Ini kan 4C Abad 21 Ini Kalau Begitu Ingat Nanti Di dalam Menyusun Konten Belajaran Harus Mengacu Kesini Di samping Yang Lain-lain Ada Literasi ICT Skill Yang Harus Dikuasai Information Media Technology Jadi Ini Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Siapapun Yang Hidup Pada Zaman Sekarang Ini Walaupun Dia Generasi Baby Boomers Yang Lahir Tahun 60-an Yang Berikut Skill Flexibility Leadership Inisiatif Productivity Dan Sosial Jadi Ini Collaboration Communication Productivity Sosial Itu Semuanya Berpadu Dia Menjadi Sebuah Keterampilan Yang Kompon Dia Dalam Sebuah Hal Sehingga Manusia Itu Diharapkan Bisa Hidup Sukses Di Abad Kedua Satu Lantas Gimana Fungsi Guru Sekarang Guru Ahli Betul Mengapa Ahli Karena Dia Memegang Juga Fungsi Direction Mengapa Direction Beliau Itu Diharapkan Mendesain Konten Pelajaran Mengontrol Nah Makanya Harus Ahli Kalau Ahli Gimana Misalnya Mungkin Sekarang Ini Bukan Hanya Ahli Materi Bukan Ahli Konten Tapi Ahli Teknologi Juga Dua Pendengar Dan Komunikator Efektif Mengapa Pendengar Karena Sumber Belajar Sekarang Bukan Hanya Guru Tapi Semua Sumber Kita Harus Bisa Mendengar Juga Dan Mengkomunikasikan Itu Dengan Baik Tiga Pelatih Mentor Pemecam Masalah Pendukung Koordinator Nah Ini Biasa Di dalam Yang kita Lakukan Di dalam Pelajaran Sehari Profil Guru Mengetahui Sumber Informasi Relevan Mengelola Teknologi Menjaga Pola Pikin Mentor Untuk Belajaran Motivator Untuk Belajaran Manager Pelaku Sosial Dan Semuanya Ini adalah Profil Diharapkan Diharapkan Dari Seorang Guru Jadi Bapak Ibu Sekalian Guru Abad 21 Luar Biasa Dituntut Disamping Konten Dengan Baik Pokoknya Semuanya Harus Dikuasai Oleh Guru Zaman Sekarang Kalau Begitu Tentu Kurikulumnya Berubah Juga Pasti Kurikulum Di sekolah Di pulun Tinggi Termasuk Kurikulum Pro DIPKN Berubah Mengapa Karena Yang Yang Akan Kita Hasilkan Atau Outcome Dari Kurikulum Itu Adalah Guru-guru Yang Akan Mengajar Di Era Milenial Kemampuan Miki Kritis Kreatifitas Dan Kemampuan Inovatif Ketan Berkomunikasi Kiasama Dan Kolaborasi Dan Ada Lima Kompetensi Yang Diharapkan Dikuasai Oleh Guru Metodenya Juga Seperti Itu Ini Berangkali Tidak Tidak Saya Terangkan Karena Ini Sudah Sudah Menjadi Santapan Sehari-hari Bapak Dan Ibu Guru Dan Para Dosen Kemudian Sekarang Kita Masuk Pada Inti Dari Topik Ini Yaitu Pembelajaran PKN Untuk Ngerasi Milenial Di Dalam Merancang Desain Pembelajaran Untuk Genasi Milenial Secara Digital Maka Kita Harus Berpegang Kepada Berapa Hal Yang Pertama Adalah Domain Tujuan Belajaran Dalam Inilah Tujuan Pelajaran PPKN Bapak Ibu Sekalian Agar Pesan PPKN Itu Sampai Kepada Pendidik Apakah Di level Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sampai Buruan Tinggi Maka Kita Harus Tetap Bergang Pada Domain Tujuan Pelajaran PPKN Itu Tidak Bisa Tidak Sebab Ketika Salah Satu Saja Tertinggal Maka PPKN Itu Tidak Lengkap Kita Tahu Sekarang Ini Kita Saya rasa Belum Sampai Kepada Bagaimana Mendesain Mendesain Konten Digital Untuk Melajaran Benda Sesuatu Itu Mempertimbangkan Hal ini Secara Efektif Kalau Komponen Domain Kognitif Itu Mungkin Bisa Tapi Mungkin Level bawah Saja Bisa Bagaimana Dengan C6 Coba Bayangkan Bapak Ibu Sekalian Jadi Bapak Ibu Sudah Pasti Pembelajaran Digital Ini Tidak Akan Sama Dengan Belajaran Langsung Tetap Muka Berikut Domain Afektif Bagaimana Kita Pakai Model Yang Tadi Ada Winano Ada Mungkin Motor Deficity Motor Demodeling Dan Lain Gimana Kita Bikin Mendesain Konten Digital Untuk Generasi Millennial Ini Dengan Model 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 Itu Sehingga Pesan Afektif Ini Bisa Sampai Secara Maksimal Ini Masalah Yang Kini Perlu Kita Berkumpul Pakar Pakar PPKN Di level Sekolah Di level Buruan Tinggi Kita Desain Ini Dengan Baik Gimana Jangan Tertinggal Yang Ketiga Domain Sikomotor Keterampilan Apa Yang Perlu Jangan Jangan Nanti Kita Mendidik Mereka Dengan Konten Digital Mereka Hanya Suka Bicara Apa Bicarakan Jelas Kepada Siapa Tata Keramanya Dan Lain Kalau Kita Ingin Uraenya Seperti Inilah Tunjung PKN Mengingat Kododom Kognitif Itu Mulai Dari Remembering Sampai Mencipta Kreativity Yang Mengingat Mungkin Mudah Memahami Mudah Tapi Yang Mencipta Yang Evaluation Itu Gimana Yang Kreativity Itu Gimana Itu Tidak Mudah Membangun Konten Kebanyak Kita Sekarang Menulis LKS Di Dalam PDF Letakkan Di LMS Itu Pukun Kalau Pakai LMS Kalau Enggak Dimana Letakkan Dikirim Aja Pada Siswa Yang Kedua Domain Efektif Mulai Dari Menerima Resaving Sampai Internalisasi Atau Caracterization Kita Merubah Perilaku Bukannya Menginform Pada mereka Tapi Juga Mereka Apa Namanya Cerna Itu Mullover Dalam Dirinya Dengan Mullover Dalam Terjadilah Caracterization Gimana Kita Mikirkan Ini Tujuan PKN Dengan Konten Apektif Begitu Juga Romance Komotor Mulai Dari Imitation Sampai Naturalisasi Untuk Mendesain Mungkin Sudah Mengatakan Pak Di PKN Tidak Ada Mendesain Banyak Yang Mendesain Masyarakat Mendesain Perilaku Dan Sebagainya Jadi Dengan Demikian Mari Kita Bikir Sama Sama Mungkin Kita Bintang Bantuan Teknologi Teman-teman Pakar IT Mendesain Ini Baka Cukup Pake Video Atau Bagaimana Nanti Kalau Pikir Video Pendek Bagaimana Kita Memastikan Siswa Kita Di Rumah Dengan Perangkat Smartphone Atau Laptop Atau Gadget Atau Komputer Ini Mengikuti Semua Langkah Belajaran Dengan Baik Itu Kita Pikirkan Juga Itu Yang Tadi Domain Tujuan Domain Materi Kita Sepakat Barangkali Para Pakar PPKN Ini Atau Yang Mendalami PPKN Ini Setidaknya Setidak Tidaknya Ada Lima Aspek Materi Yang Dalam Mengapa Dengan Ini Karena Tujuan Kita Itu Untuk Kita Ciptakan Warang Garaan Cerdas Cerdas Secara Filosofis Cerdas Secara Historis Secara Politik Secara Hukum Dan Lain Itu Aspek Filosofis Jangan Lupa Aspek Hitoris Aspek Politik Dan Tata Negara Aspek Hukum Dan Konstitusi Sosiologi Dan Kesehatan Semuanya Dipadu Dalam Itu Sehingga Kaji Kita Ini Bernama Interdisiplin Kaji Interdisiplin Ini Adalah Kita Meminjam Teori Dari Berbagai Ilmu Dan Dipadukan Jadi Satu Untuk Tujuan Pendidikan Jadi Ingat Itu Bapak Sekalian Di dalam Mendesain Konten Belajaran Untuk Dalam Konten Digital Untuk Resimil Jangan Lupa Yang Lima Jangan Jangan Nanti Kita Ikut Buku Guru Itu Buku Guru Yang diberikan Itu Belum Tentu Juga Bisa Memuat Konten Yang Lima Aspek Jangan Jangan Satu Konten Saja Tergantung Penulis Jadi Kalau kita Padukan Ini Aspek Tujuan Aspek Materi Aspek Tujuan Aspek Materi Yang Ditujukan Untuk Mendidik Warga Negara Menjadi Civic Intelligent Civic Deposition Dan Civic Skill Itu Maka Perlulah Atau Yang disebut Dengan Bahasa Keren Kita Di PPKN Nation Encourable Building Ini Maka Perlulah Kita Mengolah Mendesain Konten Belajar Ini Khusus Untuk Resimilial Dengan Di era Digital Ini Sudah Ubum Sekali Belajar Ini Ini Saya Ambil Dari Permen Restek Dikti Nomor 44 Tentang HMPT Disitu Ada Digariskan Berapa Interaksi Pembelajaran Model Belajaran Strategi Belajaran Pertama Interaktif Kalau Kita Desain Konten Digital Dengan Interaktif Maka Kita Harus Memakai Sistem Synchronous Mungkin Memakai Google Schooler Google Classroom Atau Zoom Dan lain-lain Seperti Sekarang Ini Kita Bisa Interaksi Secara Langsung Bisa Interaksi Secara Asynchronous Interaksi Secara Tulis Tapi Mungkin Adalah Interaksi Antara Pendidik Dan Pembelajar Polistik Menyeluruh Kita Harus Mendesain Materi Itu Secara Menyeluruh Tidak Ada Yang Tertinggal Integratif Sientifik Kontekstual Tematik Efektif Kolaboratif Pusat Pernas Ini Berangkali Perlu Juga Kita Ingat Bahwa Dalam Pembelajaran Memelisain Konteks Konten Pembelajaran Digital Ini Maka Kita Harus Juga Memakai Beberapa Strategi Pembelajaran Mengapa Demikian Karena Setiap Model Pembelajaran Pasti Berangkat Dari Paradigma Teori Pembelajaran Yang Mana Contohnya Kalau Kita Penganut Teori Konstruktivis Konstruktivisme Konstruktivisme Maka Maka Modern Bajaran Kita Pakai Itu Mungkin Konteksual Interaktif Holistik Dan lain Tapi Kita Ada Juga Yang Menganut Teori Belajar Behaviorisme Bisa Juga Mana Cocok Atau Mungkin Kita Ada Menganut Teori Belajar Kognitivisme Atau Humanisme Itu Tergantung Pada Kita Ini Penting Sekali Untuk Kita Pahami Ini Berangkali Di Bulun Tinggi Kelompok Simulasi Di Kasus Ini Untuk Pembelajaran Langsung Tapi Di Dalam Pembelajaran Digital Bisa Juga Ada Diskusi Tapi Kita Membangun Mendesain Matri Sehingga Terjadi Diskusi Di Dalam Kelas Itu Pak Gimana Diskusi Jadi Mereka Sesatu Di Rumah Mungkin Dengan Strategi Blended Learning Atau Dengan Strategi Pendekatan Mencari Teman Yang Dekat Atau Mereka Juga Bisa Berdiskusi Melalui Internet Lalu Zoom Dan Lain Sehingga Mereka Juga Terjadi Ada Diskerompok Simulasi Dan Lain Jadi Dengan Demikian Masalah Dalam Pelajaran Digital Untuk Esmail Ini Ada Berapa Hal Yang Pertama Mendesain Pembelajaran Bapak Ibu Sekalian Selama Ini Termasuk Saya Di UMP UMP Sudah Punya Learning Management Sistem Sendiri Dengan Biar Yang Sangat Mahal Tentunya Kita Sudah Punya Aplikasi Untuk Mendesain Materi Ini Tapi Kita Bermampu Mendesain Materi Ini Dengan Baik Mengapa Pertama Baru Kita Memindahkan Dokumen Dokumen Dalam Bentuk Word Dalam Bentuk PDF Ke LMS Itu Kita PPT Kita Letakkan Di Situ Apakah Demikian Bisa Belajaran Tentu Tidak Tidak Seperti Itu Mungkin Ada Videonya Dan Yang Kedua Proses Belajaran Pertama Sekalian Dalam Teori Pendidikan Umum Itu Ada Dua Proses Belajaran Yang Pertama Ada Namanya Surface Learning Pembelajaran Dangkal Ini Melihat John Biggs Dari Australia Surface Learning Itu Pembelajaran Dangkal Sob Term Memori Ingat Sebentar Data Lupa Bagaimana Bagaimana Kita Mendesain Pembelajaran Ini Yang Deep Learning Deep Learning Itu Yang Long Term Memory Itu Terjadi Proses Sedemikian Rupa Di Dalam Diri Siswa Itu Sehingga Material Belajaran Itu Menjadi Milik Mereka Maka Kita Gimana Mendesain Proses Belajaran Seperti Itu Untuk Digital Kan Masalah Yang Yang Ketiga Media Belajaran Apa Medianya Apakah Cukup Zoom Media Tidak Cukup Karena Mereka Kita Libatkan Harus Interaksi Gimana Gimana Medianya Mungkin Yang Keempat Evaluasi Belajaran Evaluasi Belajaran Ini Bapak Ibu Sekalian Di Era Digital Ini Di Era Internet Ini Mahasiswa Mungkin Juga Siswa Bapak Ibu Sekalian Cenderung Mencontek Kepada Temannya Atau Mengambil Dari Teks Yang Ada Di Internet Di Copy Paste Diserahkan Pada Kita Itu Sering Kalau Kita Uji Turnitin Itu Dari Satupun Gimana Evaluasi Yang Benar Di Apa Ini Yang Disampaikan Melalui Internet Laptop Gadget Smartphone RMSD Dan Google School Dan Internet Lainnya Sehingga Nanti Betul Mencapai Sasaran Pendidik Dari Kudus Yang Kompeten Yang Dibutuhkan Mendesain Belajaran Untuk Semenil Menyampaikan Pada Belajar Melalui Teknologi Internet Proses Belajaran Dalam Deep Learning Evaluasi Yang Valid Dan Belajar Yang Keterampilan Yang Bagus Tentu Itu Yang Kita Tuju Sebenarnya Dalam Dalam Pelajaran Ini Jadi Saya Tidak Akan Tidak Akan Menampirkan Model Belajaran Karena Model Belajaran Itu Mungkin Asli Kolaborasi Pakar PKN Dengan Ahli Teknologi Menutup Belajaran PKN Digital Bagi Ingenial Belajaran Orientasi Pada HOTS Dengan Inquiry Based Learning Belajaran Orientasi Pada Keterampilan Hidup Abad I Pelajaran Didesain Menggunakan IT IOT Dan Big Cloud Data Pelajaran Memuat Domain Pengetahuan Sikap Nilai Dan Skill Secara Musil Mutan Dan Dan Seimbang Yang Kelima Bertujuan Membentuk Warga negara Kompeten Berkarakter Dan Cerdas Demikian Barangkali Presiden Presiden Saya Saya Kutuk Dari Orang Ini Kita Alami Yang Terakhir People Don't Like Change The Longer You Have Been Doing Something The Worse You Become People Don't Like Risk Making Stake Is Seldom People Are Not Sceptical Most People First Respond Is No Companies Are Driven By Financial Result Akhirnya Terima kasih Atas perhatian Salam Sehat Semoga Kita Sehat Semua Terjauh Dari COVID-19 Demikian Presidasi Singkat Saya Dalam Webinar Ini Mungkin Kita Bisa Berdiskusi Bertukar Pendapat Dan Lain Saya Kembalikan Pada Moderator Lagardzaki Terima kasih Terima kasih Prof. Azwaran Yang telah Menyampaikan Materi Yang Menyampaikan Materi Tentang Pentingnya Kita Juga Mengajukan Kecanggih Sengaja Dengan Pembelajaran Perlu Adanya Kolaborasi Antara Ahli Pembelajaran Dan Ahli PKN Untuk Pembelajaran Sehingga Menghasilkan Pembelajaran Yang Lebih Bapak Ibu Kita Lanjut Pembelajaran Terima Pembelajaran Pembelajaran Saya Ada Ada sentuhan Sehingga Siswa Itu Senderung Terbius Oleh Gadget Dan sebagainya Sehingga Pembelajaran Itu Tidak Berjalan Sebagaimana Sebestinya Terus Pertanyaan Kedua Terkait Tentang Pendidikan Keluarga Negaraan Dalam Komunitas Tadi Pak Win Menyinggung Tentang Service Learning Service Learning Munjutkan Civic Engagement Atau Keterlibatan Warga Negara Dalam Masyarakat Dalam Pandemi Ini Kira-kira Seperti Apa Ada Tidak Solusinya Untuk Melibatkan Siswa Dalam Pandemi Ini Walaupun Misalnya Terbatas Sehingga Pembelajar Siswa Terlibat Aktif Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Dan sebagainya Gitu Pak Win Pak Prof Azwar Silahkan Mungkin Silahkan Pak Win Prof Siapa Luan Ya Mungkin Pak Win Boleh Ya Silahkan Pak Win Oke Oke Kita Sekalian Saya Coba Menjawab Dua Dari Teman-teman Guru Bagaimana Tentang Karakter Dalam Daring Saya Kemarin Ada Pertanyaan Ke Teman-teman Guru Juga Apa Ngobrol Beliau Menjawab Begini Bahwa Kesulitan 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 Dalam Daring Kesulitan Mengetahui Penilaian Karakter Dalam Pembelajaran Meskipun Dilakukan Melalui Blended Learning Tetapi Ada saja Anak yang Tidak Mengerjakan Secara Mandiri Jadi Tidak Bisa Dinilai Kejujurannya Kalau itu Daring Contoh Contoh Satu Karena Kita Juga Tidak Tahu Itu Tadi Kalau Anak-anak Yang Pandai-pandai Pinter Men siasati Juga Men siasati Betul Prof Asbar Saya Untuk Di tingkat Perguruan Tinggi Untuk Menilai Kejujuran Misalkan Dengan Hasil Turnitim Itu Kelihatan Mahasiswa Saya Tidak Satu Per satu Tidak Kita Sample Saja Dari 70 Mahasiswa Saya Sample Misalkan Lima Acak Dari Nama Yang pakai A Sampai pakai Z Itu Saya Acak Itu Rata-rata Turnitinya Merah Itu Bisa Gimana Itu Berarti Nilai Sudah Masuk Saya Foto Saya Berikan Mahasiswa Supaya Sadar Itu Jadi Kita Mungkin Teman-teman Dosen Sama Kita Menghargai Mahasiswa Sesua Yang Menulis Sendiri Daripada Menulis Dengan Cara Kopas Kita Tahu Kita Mungkin Sebagai dosen Yang Lalu Sudah Mengajar Tahun-tahun Itu Tahu Ini tulisannya Sendiri Atau Tulisan Kopas Itu Tahu Ini Contoh Ini Bisa Kita Lihat Tapi Kalau Anak-anak Di Tingkat Jenjang Dasar Itu Repet Lagi Jadi Ini Pasti Dari orang tua Ini juga Dari orang tua Dan Kita Tidak Bisa Membebaskan Sekarang Orang tua Juga Mengeluh Ini Pak Guru Mendelegasikan Tugas Mengajarnya Ke Orang tua Kita Bisa Maklumi Tapi Begini Untuk Karakter Itu Bapak Ibu Bisa Mengobservasi Karena Kalau Penelian Karakter Itu Di Kurung 30 Kan Observasi Kan Observasi Bisa Dengan Random Juga Bisa Jadi Bapak Ibu Guru Dan Kita Yang Sedang Mengajar Itu Menurut Saya Tidak Bosan Bosannya Untuk Berinteraksi Terus Berinteraksi Dengan Yang Di Yang Di Dunia Lain Itu Berapa Kan Kelihatan Itu Misalkan Dari 30 Anak Kemudian Yang Hadir Berapa Yang Aktif Hadir Itu Berapa Itu Kan Dah Kelihatan Kemudian Nanti Ada Ada Tindak Lanjut Tersendiri Bagi Yang Tidak Pernah Hadir Tapi Dari Bagi Yang Hadir Itu Bisa Kita Observasi Lagi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Pemantik Pertanyaan Pemantik Yang Memang Berusaha Mengeksplore Menggali Potensi Potensi Afeksi Sisiswa Potensi Potensi Afeksi Sisiswa Jadi Kalau Anak SD SMP Juga Bisa Kita Tanyakan Bapak Ibu Guru Mungkin Bisa Menanyakan Anak Anak Tadi Sudah Izin Orang Tua Belum Misalkan Tadi Kita Sudah Berdoa Belum Untuk Belajar Ini Misalkan Bagaimana Tadi Cara Pinjam HP Ini Contoh Contoh Sederhana Bagaimana Kita Melihat Karakter Anak Selama Proses Dan Itu Kita Catat Kalau Saya Mengajar Itu Ini Punya Saya Buka Ini Catatan Kalau Mungkin Ini Kita Sebut Jurnal Jurnal Guru Jurnal Dosen Ketika Mengajar Jadi Ketika Mengajar Kita Punya Data Nama Data Nama Yang Kita Ajar Kemudian Kita Secara Acak Kita Terus Mengaktifkan Mereka Kita Lihat Proses Keaktifan Mereka Sampai Dimana Dari Menit Pertama Sampai Menit Terakhir Jadi Di Selah Proses Eksplorasi Ekspositori Saya Seperti Ini Di Selah Selah Itu Saya Memancing Menanyakan Melihat Apakah Hasiswa Itu Aktif Disiplin Mahasiswa Saya Itu Aktif Disiplin Untuk Merespon Terus Perkulian Ini Ini contoh Untuk Mengukur Karakter Tapi Kita Juga Bisa Menggunakan Tadi Karakter Pakai Jurnal Kemudian Pakai Observasi Kemudian Ada Juga Mengukur Karakter Itu Pakai Penilaian Diri Atau Antarteman Oke Beneran Diri Atau Antarteman Nah Mungkin Yang Bisa Memungkinkan Adalah Penilaian Diri Dengan Skala-skala Yang sederhana Disesuaikan Dengan Tingkat Perkembangan Siswa Coba Kita Semua Ini Challenge Tantangan Kita Bagaimana Kita Menyusun Butir-butir Skala Untuk Mengukur Karakter Siswa Nanti Dimuat Didigitalisasi Jadi Butir-butir Itu Tidak Kita Tulis Secara Manual Tapi Didigitalisasi Lewat Google Form Misalkan Lewat Google Form Misalkan 10 butir Kan Itu Biasalah 10 butir Kemudian Ada Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Atau Sering Selalu Jarang Tidak Pernah Coba Bapak Ibu Membuat Untuk Mengukur Karakter Proses Itu Ditulis Kemudian Google Form Itu Di-share Alamatnya Di-share Coba Dan Seperti apa Respons Siswa Kita bisa Melihat Ini Contoh Untuk Melihat Karakter Siswa Saya kira Itu juga Itu bisa Dilakukan Dan Bagus Artinya Dengan Teknologi Digital Kita Efisien Kita Share Itu Kemudian Mereka Setelah Mengisi Hasilnya Bisa Kita Lihat Di Email Kita Dengan Login Kita Sudah Kita Bisa Melihat Respon Itu Beberapa Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Kalau Di Perguruan Tinggi Tadi Kalau Saya Seperti Tadi Observasi Proses Keaktifan Sikap Siswa Selama Kuliah Itu Dengan Cara Aktif Berinteraksi Kan Akan Kelihatan Nah Kemudian Yang Yang Kedua Tentang Service Learning Di Masa Pandemi Memang Kita Itu Kalau Model Service Learning Di Masa Pandemi Mungkin Tidak Susah Karena Itu Kunjungan Misalkan Kunjungan Saya Masih Ingat Sampai Sekarang Servis Selenengi Selalu Diingat Siswa Masih Ingat Kunjungan Ke Gereja Saya Kunjungan Dengan Kelompok Itu Ke Gereja Menanyai Apa Itu Gereja Yang Di Sana Atau Istilahnya Yang Ada Di Sana Kemudian Menanyakan Kegiatan Kegiatannya Apa Aktifitasnya Apa Sampai Kami Kelompok Itu Diajak Membersihkan Area Sekitar Gereja Sampai Sekarang Itu Teringat Ini Menunjukkan Bahwa Service Learning Itu Betul Membekas Teringat Terus Tapi Di Masa Pandemi Ini Tidak Bisa Tetapi Itu Nanti Bisa Disiasati Dengan Misalkan Kita Menghadir Ini Proyek-proyek Untuk Kelas Tinggi Biasanya Apalagi Kalau Di Tingkat Mahasiswa Ini Kan Sekarang Sudah Ada Namanya KKN KKN Terintegrasi Terintegrasi Di Masa Pandemi Kan KKN Tidak Kelokasi Jadi Di Masa Pandemi Mahasiswa Tidak Dilokasi Tetapi Dia Melakukan Program-program Service Learning Itu Kan Juga Bisa Ini Bisa Jadi Lokasi 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 KKN Itu Pada Awalnya Memang Secara Terbatas Kita Sorot Apa Masalah Apa Yang Terjadi Dan Kita Kemudian Bukan Berpartisipasi Penuh Tetapi Memberikan Alternatif Solusi Kepada Masyarakat Di Sekitar Situ Lewat Program Program Memang Diinisiasi Kelompok Mahasiswa Tetapi Nanti Akhirnya Itu Diberikan Kepada Masyarakat Di situ Apakah Bisa Atau Tidak Jadi Itu Yang Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Yang Di Anak Anak Di Tingkat SMA Mungkin Masih Bisa Jadi Memotret Sebuah Kejadian Secara daring Semua Kemudian Memberikan Alternatif Solusi Jadi Menurut Saya Tidak Harus Berpartisipasi Total Di Dalam Sebuah Solusi Tetapi Bisa Memberikan Alternatif Solusi Itu Sudah Luar Biasa Bagi Anak Kita Itu Sudah Sudah Bagian Dari Civic Skill Dari Sisu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bisa Ada Kekurangannya Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Pak Minarno Mungkin Prof Azar Bisa Menjawab Juga Pertanyaan Pertanyaan Tadi Menarik 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 Dan Sulit Menjawab Yang Yang Pertama Bagaimana Menerapkan Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Daring Ini Yang Saya Sebut Tadi Yang Disebut Dengan Desain Pembelajaran Daring Untuk Era Digital Bapak 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 Sekalian Dari Pengalaman Yang Kita Lakukan Pendidikan Karakter Ini Di Antaranya Adalah Dengan Melakukan Desain Pelajaran Dengan Modeling Modeling Dalam Pembinaan Karakter Ini Bapak Ibu Sekalian Karakter Jangan Diajarkan Tapi Dilakukan Pembinaan Yang Kita Kenal Seharap Umum Dalam Motode Value Clarification Technique Atau PCT Itu Banyak Sekali Modeling Ada Menganalisa Naskah Tulisan Ada Tabel Baik Buruk Ada Rank Order Dan Lain Banyak Sekali Kemudian Ada Lagi Namanya Modeling Modeling Itu Ada Roe Model Yang Akan Kita Analisis Yang Ketiga Ada Lagi Namanya Dilema Moral Bapak Ibu Sekalian Bisa Memilih Salah Satu Di Antara Liga Model Itu Kalau Bapak Memilih Modeling Mungkin Dicari Tokoh Tokoh Kita Tokoh Kita Mungkin Dicari Video Singkat Untang Beliau Saya Yang Telah Mencoba Mendalami Tokoh Tokoh Kita Ini Banyak Sekali Yang Harus Yang Bisa Kita Ambil Contohnya Wakil Presiden Pertama Kita Pak Hatta Banyak Sekali Itu Nilai-nilai Moral Yang Perlu Dia Bisa Contohnya Bagaimana Beliau Merahsiakan Rahasia Negara Istri Beliau Tidak Tahu Yang Paling Menyedihkan Itu Adalah Pak Hatta Ketika Beliau Pensiun Jadi Wakil Presiden Tidak Sanggup Membayar Sewa Rumah Itu Dari Kesederhanan Beliau Itu kan Moral Juga Mungkin Dicari Video Pendek Ditu Kemudian Ada Juga Saya Juga Mengutip Kisah Pak Saprudin Perawiran Negara Pak Saprudin Ini Adalah Tokoh Pejuang Nasional Terakhir Itu Jabatan Beliau Adalah Gubernur Bank Indonesia Dan Menteri Keuangan Tapi Ketika Beliau Berakhir Di Pemerintahan Beliau Tidak Mau Memakai Mobil Dinas Dan Keliling Dan Pakai Sepeda Keliling Jakarta Mencari Rumah Kontrak Itu Betapa 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 Mereka Anti Korupsi Jadi Mereka Tidak Ada Korupsi Kalau Zaman Sekarang Gumdor BI Apa Tidak Punya Zaman Sekarang Pak Saprudin Itu Dulu Rumah Pribadi Tidak Punya Habis Jabatan Keliling Jakarta Cari rumah Kontrak Pakai Sepeda Mobil Dinas Tidak Mereka Pakai Jadi Itu Dilema Moral Atau Modeling Kemudian Setelah Kalau Boleh Kita Tayangkan Sebuah Video Dalam Konten Digital Ini Beri Petunjuk Silahkan Tonton Video Ini Setelah Video Tonton Jawablah Pertanyaan Berikut Ini Itu Jadi Pembelajaran Atau Mbah Mbah Dikasihkan Sebuah Cerita Apakah Bapak Ibu Karang Sendiri Atau Dikutip Di Citar Orang Lain Yang Berisi Pesan Pesan Moral Kemudian Mereka Disuruh Menganalisis Dan Memberi Pertanyaan Bagaimana Pendapat Saudara Anak-anak Anda Itu Toko-toko Itu Bisa Juga Jadi Banyak Tapi Yang penting Tentu Kita Bekerja Keras Dalam Mendesain Pelajaran Digital Konten Digital Ini Sehingga Dalam Interaksi Pembelajaran Antara Apa Namanya Antara Konten Pelajaran Mereka Jadi Interaksi Sehingga Mereka Terjadilah Internalisasi Dalam Dirinya Terhadap Nilai-nilai Itu Mungkin Mungkin Suatu Ketika Mungkin Diajak Mereka Interaksi Sinkronos Dengan Zoom Atau Google Classroom Sehingga Kita Bisa Cek Gimana Pendapat Mereka Tentang Cerita-cerita Kita Sampaikan Itu Bapak Ibu Sekalian Ini Dalam Pengalaman Dalam Pengalaman Juga Karena Para guru Para dosen Pendidik Penumumunya Sangat sulit Sekali Merubah Atau Mengubah Kebiasaan Mengajar Dari yang Lama Jadi yang Baru Saya Di UMP Menemukan Atau Menggagas Model Melajaran Yang namanya Model insert Model insert Itu adalah Setiap Kali Melajaran PPKN Sediakan Ratu 20 Menit Untuk Pembinaan Moral Jadi Mengajarlah Seperti Biasa Tapi Diinsertkan Pendidikan Moral Pembinaan Moral Pembinaan Karakter Bisa Tapi Dengan Seperti Tadi Kesimpulannya Bapak Ibu Sekalian Adalah Dalam Pelajaran Daring Kita Harus Betul Mendesain Konten Pembelajaran Desain Pesan Itu Sedikit Lupa Sehingga Anak Kita Anak Anak Didik Kita Bisa Belajar Dengan Baik Tidak Bisa Bapak Ibu Sekalian Bikin PPT Letakkan Disitu Sudah Selesai Tidak Tidak Menjadi Pelajaran Apa Paling Paling Itu Hanya Konten Domain Knowledge Yang Jangan Domain Yang Lain Mungkin Tidak Tidak Tersentuh Jadi Betul-betul Ini Kerja keras Atau Bisa Berkelompok Kita Ini Sebenarnya Mendesain Ini Sehingga Lagi Di SMA Kelas Dua Banyak Kelas Satunya Banyak Kelas Tiga Banyak Juga DDSD SMP Dan Sebagainya Itu Bisa Sama Guru Satu Tingkat Itu Bisa Kolaborasi Mendesain Konten Belajaran Kapan Belum Adakan Diskusi Kelompok Dulu Panggil IT Bagaimana Kira-kira Mendesain Sehingga Terjadi Interaksi Belajaran Siswa Kita Dengan Konten Yang Kita Sampaikan Itu Jawaban Saya Yang Yang Kedua PKN Istilah Pak Winano Tadi PKN Dalam Komunitas Saya Memakai Dua istilah Juga Dalam Ini Satu Namanya Saya Civic Education For School Ini Dari Amerika Civic Education For School Adalah Pendidikan Keluarga Negaraan Yang Ditempuh Secara Formal Oleh Orang Indonesia Atau Warga Negara Indonesia Mulai Dari Paut Sampai Purun Tinggi Itu Namanya Civic Education For School Itu Sebenarnya Sudah Cukup Pelajaran Di Situ Tetapi Masalahnya Adalah Ketika Kita Sudah Selesai Bersekolah Bagaimana Itu Di Luar Makanya Ada Civic Education For Society Civic Education For Society Ini Adalah Pendidikan Mengapa Orang Tidak Patu Kepada Protokol Kesehatan Bahkan Masih Ada Sekarang Ini Orang Tidak Percaya Adanya Covid Itu Ini Perlu Partisipasi Siswa Kita Maswa Kita Untuk Melakukan Kediatan-kediatan Di Tengah Masyarakat Sehingga Bisa Meyakinkan Masyarakat Itu Bahwa Covid Itu Memang Satu Pandemi Yang Nyata Dan Kita Patuh Pada Protokol Kesehatan Di Kuali Pemerintah Saya Tahun Radu Ini Ada Berapa Webinar Saya Sampaikan Kompetensinya Adalah Cerdas Kesehatan Kita Ini Tidak Cerdas Kesehatan Kita Tidak Tahu Apa Itu Virus Bateri Beda Virus Bateri Tidak Tau Tidak Tau Jadi Banyak Sekali Yang Harus Tau Jadi Kadang-kadang Kedepan Ini Untuk Abad 21 Kompetensi PKN Itu Harus Ditambahkan Salah Satunya Cerdas Kesehatan Jadi Dengan Demikian Dalam Komunitas Ini Banyak Sekali Yang Lakukan Dalam Keadaan Sekarang Tidak Terbatas Bahkan Bisa Juga Lakukan Melalui Daring Apakah Komunitas Masjid Bisa Bertipasi Juga Dalam Melakukan Pembinaan Dedikan Subur Sebagainya Bisa Dalam Daring Daring Tidak Terbatas Seperti Yang Tersampaikan Tadi Jawaban Saya Terlebih Terkurang Maaf Saya Kembalikan Pada Zaki Zaki Baik Terima 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 Untuk Link Absensi Untuk Sertifikat Nanti Saya Akan Bagikan Lagi Google Drive Google Alamat Google Form Yang Baru Sehingga Sertifikat Bisa Langsung Masuk Ke email Tadi Ada Kesalahan Sistem Sepertinya Baik Baik Bapak Ibu Demikian Acara Webinar Kami Kita Sudah Sampai Pada Puncak Acara Sekian Dari Kami Sebagai Pengalaman Sebagai Panitia Semoga Acara Ini Bisa Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semua Dan Kita Akan Adakan Webinar Selanjutnya Mungkin Nanti Bentuknya Pelatihan Model Pembelajaran Yang Praktisnya Sehingga Bapak Ibu Bisa Menerapkannya Di Sekolah Begitu Dari Saya Dari Moderator Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada MC Ibu Monik Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Pak Zaki Bapak Ibu Dengan Telah Selesainya Penyampaian Materi Dari Narasumber Kita Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Narasumber Pak Pak Prafazwar Ananda Dan Bapak Winarno Sebelum Kita Tutup Saya Serahkan Untuk Penutupan Ucapan Terima Kasih Kepada Pimpinan Jurusan Pak Asrul Disilahkan Pak Terima Kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita Bersyukur Sekali Kepada Allah Karena Sejak Acara Ini Rencanakan Sampai Selesai Pada Detik Ini Allah Telah Berikan Keberkahan Kesempatan Kepada Kita Bersama Dan Tentu Saja Tidak Ada Kata Yang Tepat Kami Disampaikan Selain Selain Ungkapan Rasa Kasih Mendalam Kepada Pak Doktor Winarno Di Universitas 11 Faret Pada Pak Prof Azwar Nananda Pak WD1 Yang Telah Membuka Dan Teristimewa Kepada Semua Ibu Bapak Beserta Baik yang Di Sumatera Barat Di Kebupaten Kota Dan Guru-guru BPKN Di Seluruh Indonesia Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Ini Akan Menjadi Bagian Dari Upaya Kita Bagaimana Upaya Penanaman Karakter Dapat Berlangsung Efektif Di Tengah Gempuran Media Tampak Teknologi Negatif Dari Teknologi Yang Ada Sekarang Mungkin Saja Dan Khusus Menambahkan Apa yang Disampaikan Oleh Peserta Sertifikat Bapak Ibu Akan Kita Ser Melalui Daftar Hadir Yang Sekarang Sedang Di Perbarui Lagi Oleh Pak Laki Dan Tim Teknis Kita Mungkin Demikian Saja Terima kasih Seluruh Wanitia Dan Kepada Ibu Pak Juga Akhirnya Kepada Allah Kita Berserah Diri Dan Kita Akhiri Dengan Bacakan Alhamdulillah 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 Alamin Wabilah Topik Wulah Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Demikianlah rangkaian Acara Kegiatan Webinar Nasional Mode Pembelajaran PPKN Buat Basis Digital Kami Segenap Panitia Mohon Undur Diri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 daftar aksen yang baru ada ya belum mbak sudah pak sudah pas dimasukkan bu ke chat bu di kolom chat mohon tuliskan namanya dengan dolar ya bu iya masukan pak win masukan pak win makasukan pak win masukan merah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.